Perhaps nothing says boxing like resilience, it's baked into the sweet science. This existential, unescapable notion that get knocked down is part of the job. Errol Spence Jr. percaya diri pertarungan super melawan Darren C. Crevote akan terjadi tahun ini melalui proses eliminasi. Kedua superstar kelas Welter menghasiskan waktu bertahun-tahun dengan nama mereka dihubungkan, tetapi tidak ada kesepakatan yang dibuat sampai dengan saat ini. Akan tetapi setelah Darren C. Crevote yang berusia 34 tahun keluar dari pendera Bob Arum Top Rank untuk menjadi akin bebas, pembicaraan tentang pertarungan impian tersebut terus meningkat, dan dengan pasangan juara tak terkalahkan itu berarti tidak akan ada tempat lagi untuk pergi. Saya pikir itu pasti bisa terjadi, itu kemungkinan besar, dia tidak memiliki pasangan pertarung di Divisi 147 yang masuk akal baginya, jadi saya pikir itu pasti bisa terjadi, kata Errol Spence kepada Sunspot. Errol Spence adalah juara pertahunan WBC dan IBF yang akan berusaha menyatukan sabuknya dengan versi WBA yang dipegang oleh Jordanis Ugas dalam pertarungan mereka di Sotain Bay Per View. Artinya, petinju asal Texas itu bisa menjadi pemegang tiga sabuk saat menghadapi Tracy Crevote, sang pemilik sabuk WBO. Dan itu menentukan untuk gelar tak terpantakan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara dua petinju point-for-point terbaik di puncak karir mereka. Saya merasa itu akan berada di level terbesarnya, terutama dengan saya mengalahkan Ugas. Perjuang untuk 4 sabuk adalah level tertinggi, tetapi bagi saya, saya harus mengalahkan Ugas. Saya harus melewatinya karena jika saya tidak berhasil melewatinya, maka itu tidak akan terjadi, kata Errol Spence. Errol Spence Agustus lalu akan menghadapi legenda Filipina Manny Pac-Man yang berusaha 43 tahun saat itu, sampai cedera mata membuatnya digantikan oleh Jordanis Ugas. Pertarungan kubat tersebut kemudian justru mengalahkan Pac-Man, mengirimkan ikon delapan divisi tersebut ke masa pensiunnya dan menyiapkan unifikasi Ugas di Texas. Spence kembali ke Staden AT&T Dallas Cowboys mengetahui bahwa dia hanya tinggal satu kemenangan lagi dari pertarungan terbesar dalam tinju Amerika. Tetapi sama-sama semua yang dipertaruhkan akan direnggut hanya dalam satu malam, dan Ugas tahu persis bagaimana merobek naskah dari block office itu. Saya punya satu orang di depan saya yang mencoba menjatuhkan kepala saya, jadi saya harus memastikan saya menyingkirkannya sebelum saya memulai memikirkan hal yang lain. Jika Anda tidak memiliki mentalitas itu, begitulah banyak pertarungan yang marah, yang kemudian akan dikalahkan, kata Errol Spence. Ya, kita tunggu saja bagaimana Errol Spence Jr. akan menghadapi Jordanis Ugas, kemudian akan mengalahkannya. Bahkan sehingga impian untuk bertarung dengan seorang jagoan WBO Terensi Gat Krivot akan terjadi. Kita tunggu saja.